Baik, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang buku ini dan sekilas tentang penulisnya dan telah kita terangkan tafsir basmalah yang disebutkan oleh penulis di awal buku kemudian beliau masuk menjelaskan kitab at-tawhid, kitab at-tawhid setelah itu beliau terangkan di dalamnya ada tujuh dalil, lima dalil dari Al-Quran dan dua dalil dari hadith Rasulullah SAW. Setelah pendahuluan ini beliau menyebutkan 66 bab di dalam buku ini. Semuanya ada 66 bab selain daripada pendahuluan yang disebutkan oleh penulis Rahimahullah Ta'ala. Kita beliau Rahimahullah Ta'ala kitab at-tawhid. Kitab at-tawhid. Tidak ada setelah bismillahirrahmanirrahim, tidak ada kata pengantarnya, tidak ada kata pendahuluannya. Langsung saja kitab at-tawhid, kemudian dibawakan ayat, kemudian dibawakan hadith. iya. Dan ini di kebanyakan citakan seperti itu. Dan di sebagian citakan, di fathul majid, itu disebutkan ada salawat kepada Nabi SAW. Iya. Hanya saja keumuman citakan tidak ada seperti itu. Baik. Ini keadaan ditempuh, metode yang seperti ini oleh sebagian ulama. Karena mereka akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW. Maka ayat-ayat dan hadith-hadith itu tidak pantas diberi pendahuluan. Karena itu adalah firman Allah dan firman. Itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Baik. Dikatakan oleh beliau, rahimahullah ta'ala, kitab at-tawhid. Tauhid. Pertama kita definisikan secara bahasa. Tauhid itu secara bahasa dari kata wahada yu wahidu ta'uhidan. Wahada yu wahidu ta'uhidan. Artinya wahada yu wahidu dia jadikan satu. Dijadikan satu. Iya. Sebagaimana kalau dalam bahasa Arab dikatakan thana, artinya dia menjadikannya dua. Thalath dia menjadikannya tiga. Baik. Dan penggunaan kata ta'uhid ini adalah istilah yang sudah berjalan di tengah. Para ulama rahimahumullah ta'ala dari masa ke masa. Ada buku-buku yang ditulis dengan judul kitab at-tawhid. Ditulis dengan judul kitab at-tawhid. Iya. Seperti misalnya buku yang ditulis oleh Ibn Khuzayma rahimahumullah ta'ala. Judulnya kitab at-tawhid. Dan Imam Ibn Khuzayma dari Imam Ahli Hadid di abad ketiga. Istilah ini adalah istilah yang telah dimaklumi. Hal yang ma'ruf. Dan istilah ini juga berjalan di tengah para ulama dikarenakan dalam hadith-hadith Rasulullah SAW. Ada hal yang menunjukkan tentang penggunaan kata ta'uhid tersebut. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ta'uhid ini istilah baru dimunculkan oleh orang-orang wahabi. Ini orang yang tidak mengerti pembahasan-pembahasan tentang apa? Tentang akidah. Dan itu dipakai di dalam hadith Rasulullah SAW. Contoh misalnya hadith Ibn Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadith yang masyur dan populer. Di mana Nabi SAW bersabda bunyal islamu ala khamsatin. Dalam sebagian riwayat ala khamsin. Islam itu dibangun di atas khamsatin. Ya lima fondasi, lima kaidah. Kalau dibaca khamsin berarti lima rukun, lima perkara. Di dalam sebagian riwayat dari Ibn Umar, teksnya bagaimana? Ala ayyu wahhadallahu wa iqamis salati wa itaiz zakati wa siyami ramadana wal hajj. Jadi Islam dibangun di atas lima. Dasar dan lima fondasi. Ya. Yang pertama adalah untuk mentauhidkan Allah. Dan yang kedua mendirikan sholat. Dan yang ketiga mengeluarkan zakat. Dan yang keempat puasa ramadhan. Dan yang kelima adalah apa? Haji. Baik. Yang kelima adalah haji. Maka ini tegas ya disebutkan untuk mentauhidkan Allah. Padahal di riwayat yang masyur. Yang pertama disebut apa? Syahadat la ilahilallah muhammadan rasulullah. Baik. Kemudian diantara dalil juga adalah hadith tarik Ibn Asyiam. Radiyallahu ta'ala anhu. Tentang Nabi SAW yang datang mengajak manusia untuk mendakwai mereka. Dan mengajak mereka untuk bersyahadat la ilahilallah muhammadan rasulullah. Mendirikan sholat mengeluarkan zakat. Kalau dia lakukan maka terpelihara jiwa dan hartanya. Kecuali dengan haknya. Itu kan yang masyur konteksnya seperti itu. Datang di dalam sahih muslim dari hadith Abu Malik rahimahullah ta'ala dari ayahnya. Tariq Ibn Asyiam. Beliau berkata. Ya. Kalau riwayat yang masyurnya. Beliau berkata. Saya mendengar Rasulullah bersabda. Manqala la ilaha illallahu. Wa kafara bima yu'badu min dunillahi. Haru mamaluhu. Wadamuhu wahisabuhu alallah. Baran siapa yang berucap la ilaha illallah. Dan dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Maka telah haram harta dan darahnya. Dan hisapnya adalah kepada Allah. Itu riwayat yang masyurnya. Tapi datang dalam sebagian riwayat di sahih muslim. Tekstnya. Man wahadallah. Siapa yang mentauhidkan Allah. Maka telah haram harta dan darahnya. Ya. Yang disebutkan mentauhidkan Allah. Pakai wahadallah. Baik. Ini sudah berapa riwayat? Sudah dua. Riwayat yang ketiga. Juga di sahih muslim. Ya. Dari hadith Amr bin Abasa. As-Sulami. Radiyallahu anhu. Ini hadithnya panjang ya. Dari hadith Amr bin Abasa ini. As-Sulami ini dari hadith-hadith yang indah. Yang memiliki kandungan faidah yang banyak. Beliau bercerita tentang kisah keislamannya. Bagaimana beliau masuk ke dalam Islam. Ya. Jelas di ringkas kisahnya. Amr bin Abasa. Ketika mendatangi Mekah. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'antah. Siapakah engkau. Maka. Nabi bersabda. Ana nabiyyun. Syah adalah seorang Nabi. Kata Amr bin Abasa. Kul tu wama nabiyyun. Nabi itu apa. Maka Nabi bersabda. Arsalani yallahu. Allah mengutusku. Allah mengutusku. Kul tu bi'ayisyin arsalaka. Kata Amr bin Abasa. Dengan apa. Allah mengutus engkau. Maka kata Nabi SAW. Ini sisi pendadilan kita. Kata beliau. Arsalani. Bisilatil arhami. Wa kasril awthani. Wa ayy wahhadallahu. La yushraku bihi syait. Allah mengutusku. Untuk menyambul silaturahmi. Dan mematahkan. Memecahkan. Berhala-berhala. Dan saya diutus untuk mentauhidkan Allah. Tidak boleh dilakukan kesyirikan terhadapnya. Dengan sesuatu. Apapun. Maka disini kelihatannya. Bagaimana tauhid itu. Adalah dasar diutusnya. Nabi SAW. Iya. Dan dari hadith-hadith yang agung. Yang menunjukkan. Tentang tauhid. Jadi kalau ada yang berkata. Tauhid ini. Penggunaannya dimana. Iya. Maka. Sudah jelas. Bahwa ini. Ada penggunaannya di dalam hadith-hadith. Rasulullah SAW. Dan para ulama. Mereka di dalam pembahasan agama. Itu tidak membawa perkara baru. Mereka sekali-sekali tidak membawa perkara baru. Iya. Karena itu penamaan buku-buku aqidah. Kadang disebut dengan nama tauhid. Kadang disebut dengan nama al-akidah atau la'itiqat. Kadang disebut dengan nama al-iman. Kadang disebut dengan nama as-sunnah. Kadang disebut dengan nama as-syariah. Disebut dengan nama as-syariah. Ini lima yang nama yang paling popular. Ada juga yang mengatakan. Disebut dengan nama al-fiqhul akbar. Iya. Disebut dengan nama al-fiqh al-akbar. Baik. Kemudian. Berikutnya tauhid secara istilah. Apa itu tauhid? Secara istilah. Iya. Jadi secara bahasa. Kita sudah ketahui. Mana tauhid secara bahasa. Iya. Itu. Menjadikan sesuatu itu hanya satu saja. Itu secara bahasa. Ada pun secara istilah. Tauhid itu. Tauhid itu punya dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Mana umum dari tauhid adalah ifradu Allahi ta'ala. Fi haqihi. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam haknya. Iya. Dan kadang dibahasakan oleh para ulamak. Rahimahkumullahu ta'ala. Dengan bahasa. Yang mirip dengannya. Semisal dengannya. Iya. Ini perlu kita ketahui ya. Bahwa bahasa-bahasa yang dipakai. Kadang berbeda di dalam. Mereka. Apa namanya. Melafatkannya. Pada kalimat-kalimatnya. Tapi maknanya sama. Yang mereka inginkan. Adalah hal yang sama. Jadi kalau kita berikan tadi definisi. Bahwa tauhid itu. Adalah ifradu Allahi ta'ala. Apa. Fi haqihi. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada haknya. Sebagian ulamak ada yang mendefinisikan. Ifradu Allahi ta'ala. Bima yakhtasubihi. Iya. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hal yang merupakan kehususannya. Pada hal yang merupakan apa. Kehususannya. Dan ini sama saya. Baik. Jadi ini definisi tauhid. Dengan makna umumnya. Dengan makna khusus. Tauhid. Kada yang diinginkan dengannya. Didefinisikan. Ifradu Allahi bil ibadah. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam apa. Dalam ibadah. Ditafsirkan kepada tauhid. Uluhiyyah. Iya. Jadi selesai definisi tentang. Tauhid itu. Berikutnya pembagian tauhid. Pembagian tauhid. Diantara ulama. Ada yang membagi tauhid menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhid. Al-Rububiyyah. Yang kedua adalah tauhid. Al-Uluhiyyah. Dan ketiga adalah tauhid. Al-Asma wa sifat. Iya. Yang pertama adalah tauhid. Rububiyyah. Tauhid. Rububiyyah itu. Artinya. Ifradu Allahi ta'ala. Bil khalqi wal mulqi. Wat tadbir. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam penciptaan. Kekuasaan dan pengaturan. Dan dia mengatakan. Ifradu Allahi ta'ala bi'af'alihi. Mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Jadi tauhid Rububiyyah. Kalau dibahas. Jadi seorang kalau meyakini. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Maka ini pembahasan apa? Tauhid Rububiyyah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Maka ini pembahasan. Tauhid Rububiyyah. Itulah Tauhid Rububiyyah. Kemudian yang kedua. Ada namanya Tauhid. Al-Uluhiyyah. Tauhid Al-Uluhiyyah. Tauhid Al-Uluhiyyah. Inilah yang merupakan. Inti dakwa para Nabi dan para Rasul. Dan ini merupakan perseteruan. Antara Rasulullah SAW. Dan kaum musyrikin. Sebab kaum musyrikin itu. Tidak mengingkari Tauhid Rububiyyah. Mereka mengingkari Tauhid apa? Uluhiyyah. Tauhid Uluhiyyah. Itu adalah ifradu Allah Ta'ala. Bilibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ia. Jadi seluruh ibadah hanya diberikan kepada Allah SWT. Dan hanya dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Siapapun diibadahi selain daripada Allah. Maka itu adalah kebatilan. Karena Allah SWT berfirman. Dahlika bi-annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Iya. Demikianlah karena Allah itu dia lah yang maha haq, yang maha benar. Dan selainnya itulah yang batil. Iya. Kalau itu di surah Luqman. Kalau di surah Al-Hajj. Hual batil. Kala tamahan huwanya. Jadi Allah yang maha haq, yang maha benar. Ibadah itu hanya miliknya. Dan segala yang diibadahi selain daripada Allah SWT itu adalah kebatilan. Kemudian Tauhid yang ketiga namanya Tauhid. Al-Asma wa sifat. Tauhid tentang nama dan sifat. Iya. Apa definisinya? Ifradullahi azzawajalla bimalahu minal asmai wa sifati. Tauhid. Asma wa sifat artinya mengesahkan Allah SWT padahal yang merupakan nama dan sifat-sifatnya. Baik. Jadi apa yang Allah SWT tetapkan untuk dirinya di dalam hal tersebut. Maka kita tetapkan untuk Allah SWT. Berupa nama maupun sifat itu. Sebagaimana yang Allah tetapkan. Sebagaimana kalau Rasulullah menjelaskan hal itu. Maka kita tetapkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Al-Asma wa sallam. Dan kewajiban di dalam asma dan sifat ada dua. Ada al-isbat. Ada menetapkan. Menetapkan seluruh nama dan sifat. Bagi Allah. Sebagaimana yang Allah tetapkan. Di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah tetapkan di dalam hadithnya. Kemudian kewajiban yang kedua. Adalah. Menafikan segala permisalan. Segala penyerupaan. Terhadap Allah SWT. Tak boleh kita. Membuat perumpamaan. Permisalan. Tandingan. Tandingan. Terhadap Allah di dalam seluruh nama dan sifat-sifatnya. Ini dua kaedah. Dasarnya adalah ayat Al-Quran. Di surah al-syurah ayat 11. Laisa kamithlihi syai'un. Wahuwa. Assami'ul wasir. Laisa kamithlihi syai'un. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah yang maha mendengar. Lagi maha. Melihat. Baik. Jadi ini pembagian yang pertama. Dari pembagian Tauhid. Di pembagian pertama ini Tauhid dibagi berapa? Hmm? Dibagi dua tadi. Apa yang pertama? Tauhid. Rububia. Terus. Tauhid uluhiyah. Terus. Tauhid ala asma wa sifat. Ini pembagian yang pertama. Ada yang membagi Tauhid menjadi dua. Ya. Ada yang membagi Tauhid menjadi dua. Yang pertama namanya Tauhid. Tauhid. Fil ma'rifah wal isbat. Tauhid ul ma'rifah wal isbat. Dan yang kedua Tauhid. Fil qasdi wa talab. Ada Tauhid dalam ma'rifah dan isbat. Dalam pengetahuan dan penetapan. Dan ada Tauhid di dalam maksud dan pencarian. Jadi pada segala yang wajib ditetapkan, ditetapkan. Apa yang wajib diketahui, diketahui. Yaitu mengesahkan Allah dalam hal itu. Itu disebut Tauhid ma'rifah dan apa? Isbat. Pada segala maksud seorang hamba. Apa yang dia cari. Apa yang dia minta. Allah ditauhidkan disitu. Ini Tauhid al qasdu wa talab namanya. Ini pembagian ini tidak berbeda dengan pembagian sebelumnya. Sebab Tauhid ma'rifah wal isbat. Itu terkandung di dalamnya Tauhid rububia dan Tauhid al asma wa sifat. Sedangkan Tauhid al qasdu wa talab. Itulah Tauhid apa? Tauhid uluhiyya. Itulah Tauhid uluhiyya. Iya. Jelas ya. Ini tiga jenis Tauhid. Kalau kita bagi tiga. Dua jenis Tauhid kalau dibagi dua. Ini semuanya ada di ucapan para ulama. Hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang pembagian ini. Ini bukan pembagian baru. Pembagian ini sudah dibagi oleh para ulama dari semenjak dahulu. Disebutkan dari Ibnu Jarir At-Tobari. Dan dalilnya adalah At-Tatabbu wal-Istikra' Jadi teliti semua dalil dari Al-Quran dan Hadith. Maka Tauhid tidak keluar dari tiga hal ini. Tidak pernah keluar dari tiga hal ini. Dan Tatabbu dan Istikra' itu di dalam pendalilan adalah hujjah di kalangan para ulama. Jelas ya. Maka ini pembagian Tauhid. Pembagian Tauhid misalnya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Rabbus Samawati wal-Ardi wa mabaynahuma. Pa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal taklamu lahu samiyya. Itu satu ayat ya di surah Maryab. Ya dikumpulkan di dalamnya tiga Tauhid. Rabb langit dan bumi. Dan apa yang antara keduanya. Ya. Ini Tauhid apa? Rabb langit dan bumi. Tauhid apa ini? Rububia. Fa'buduhu wastabir li'ibadatihi. Beribadalah kepadanya dan bersabarlah dalam ibadah. Ini Tauhid apa? Luhia. Hal taklamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu ada tandingan bagi Allah? Ini Tauhid apa? Ini Tauhid asma wa sifat. Ya. Kita buka surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah isinya tiga Tauhid semuanya. Jelas ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah penetapan nama Allah. Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yomiddin. Ar-Rahman Ar-Rahim ini kan nama semua. Maliki Yomiddin ini juga nama. Ini Tauhid asma wa sifat. Lillahi. Ya. Hanya untuk Allah. Ini penetapan Tauhid. Uluhiya. Rabbil Alamin. Rabb semesta Alamin. Ini Tauhid apa? Rububiyya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Asma wa sifat. Maliki Yomiddin. Ini Tauhid rububiyya. Iyaka na'buduh. Wa iyaka nasta'in. Hanya kepada mula kami beribadah. Dan kepada mula kami mempertolongan. Ini Tauhid apa? Tauhid Uluhiya. Itu awal surah dalam Al-Quran. Akhir surah dalam Al-Quran. Surah apa? Huh? Surah An-Nas. Kul a'udhu bi Rabbin Nas. Maliki An-Nas. Ilahi An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Kul a'udhu bi Rabbin Nas. Katakanlah. Saya berlindung kepada Allah. Rabbin Nas. Rabbnya manusia. Tauhid apa ini? Rububiyya. Maliki An-Nas. Yang menguasai manusia. Tauhid apa? Ini apa? Rububiyya. Ilahi An-Nas. Ilahnya yang diibadahi oleh manusia. Tauhid apa? Uluhiya. Dan ini penyebutan asmaul khusna. Itu Tauhid. Al-Asma. Wasifat. Jelas ya? Ya Rabbin Nas. Malikin Nas. Ilahi An-Nas. Ini semuanya. Dari asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pembagian dari Tauhid ini tidak pernah keluar dari ayat-ayat. Tauhid. Ditunjukkan. Oleh berbagai dalil. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan pembagian Tauhid. Ini orang yang tidak mengerti Tauhid. Orang yang tidak mengerti Tauhid. Tidak merenungi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW. Para ulama itu membagi Tauhid untuk memudahkan orang. Di dalam memahami Tauhid itu. Sebagaimana di dalam fikih misalnya. Dibahas fikih itu. Misalnya fikih diklasifikasikan dibagi menjadi empat. Ya. Ada fikih ibadah. Kemudian ada fikih muamalah. Ya. Kemudian ada fikih di dalam nikah. Kemudian ada fikih di dalam peradilan. Dan di dalam apa namanya. Hudut. Batasan-batasan hukuman-hukuman. Ya. Akhirnya empat. Garis besar pembahasan fikih di kalangan fuqoha. Kalau ditanya apa dalilnya. Fiki terbagi empat. Ya. Mana ayatnya. Mana hadithnya. Tidak ada ayat dan hadith khusus menjelaskan fikih terbagi empat. Tapi syariat ini tidak ada yang keluar dari empat pembahasan fikih tersebut. Nah ini dari hal yang disepakati oleh para ulama. Jelas ya. Baik. Jadi ini pembahasan Tauhid. Ini membuat seorang itu mengenal dakwanya para nabi dan para rasul. Berikutnya pembahasan. Di sini muncul pertanyaan. Ucapan penulis kitabu Tauhid. Kitab Tauhid. Tauhid apa yang beliau inginkan? Hmm? Ya. Pokoknya yang beliau terangkan di sini adalah Tauhid Uluhiyah. Itu pokoknya. Tauhid Uluhiyah. Tapi bukan artinya tidak ada pembahasan Tauhid Rububiyah dan Tauhid Asmawasifat di dalamnya. Ada pembahasannya. Tapi mengikut ke dalam pembahasan apa? Tauhid Uluhiyah. Ya. Dan dari kistimewan buku Syekh ini. Di mana beliau terangkan tentang Tauhid. Beliau katakan kitabu Tauhid. Kitab Tauhid. Di dalam buku ini beliau terangkan tentang hakikat Tauhid itu. Bagaimana Tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu. Ya. Dan beliau terangkan tentang kewajiban Tauhid. Beliau terangkan tentang hak-hak Tauhid. Beliau jelaskan tentang cabang-cabang Tauhid. Beliau uraikan pula tentang penyempurna-penyempurnanya. Dan beliau jelaskan pula tentang keutamaan-keutamaan dari Tauhid. Ya. Jadi pembahasan semua ada di dalam pembahasan penulis. Sebagaimana beliau terangkan lawan dari Tauhid. Lawan dari Tauhid adalah apa? Kesyirikan. Karena itu beliau ungkap hakikat syirik itu apa. Bentuk-bentuknya bagaimana. Dan beliau terangkan. Mana yang syirik Akbar. Mana yang syirik Asgar. Mana yang syirik jelas. Al-Jali. Mana syirik yang khafi. Tersembunyi. Ya. Dan beliau uraikan cabang-cabang kesyirikan. Bentuk-bentuknya. Bahaya-bahayanya. Bahkan perkara yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Itu diuraikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Jelas ya. Karena itu buku ini luar biasa. Di dalam membangun kaedah seseorang itu bertauhid. Ya. Karena itu pokoknya di dalam buku ini. Kalau ingin kenal isi dari buku ini. Globalnya buku ini. Menjelaskan tauhid. Dan menjelaskan lawannya. Apa itu? Kesyirikan. Tauhid yang diterangkan. Itu ada dua. Ada yang merupakan dasar kebenaran tauhid. Keabsahan tauhidnya. Ya. Dan yang kedua. Haliam merupakan penyempurna tauhid. Dan penyempurna tauhid terbagi dua. Ada penyempurna yang wajib. Dan ada penyempurna yang apa? Mustahab yang disunnahkan. Sebagaimana lawannya? Kesyirikan. Beliau terangkan dari syirik. Yang bisa menghilangkan dasar tauhid. Artinya bisa membatalkan tauhidnya. Dan beliau terangkan dari kesyirikan. Yang bisa menghilangkan dari kewajiban tauhid. Menghilangkan dari penyempurnanya. Penyempurna yang wajib maupun penyempurna yang apa? Yang mustahab. Ya. Maka ini isi pembahasan penulis. Karena itu dari 66 bab yang diuraikan oleh penulis disini. Semuanya berputar diatas pembahasan ini. Ya. Nah itu siapa yang melaluinya? Pasti dia akan keluar. Dengan sebuah pemahaman. Yang insyaallah sangat bagus sekali. Tentang bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu buku ini perlu selalu dikaji, diulangi. Ya. Dan sangat dianjurkan untuk dihafalkan. Sangat dianjurkan untuk dihafalkan. Ya sebab di masa sekarang ini. Ini perlu orang-orang yang menguasai ta'ahid. Dia bisa mengingatkan kepada manusia. Kalau jatuh di dalam kekeliruan seputar ta'ahid. Agar supaya manusia itu ketika diingatkan terkait dengan kekeliruan mereka. Diarahkan kepada hal yang baik. Seorang menyampaikannya dengan dalil. Menyampaikannya dengan dalil. Kalau disampaikan dengan dalil. Umumnya orang-orang itu dia senang diberi dalil. Diberi ayat. Diberi hadith. Umumnya manusia seperti itu. Ya. Dan itu lebih melekat ke hati manusia. Saya ingat guru kami. Syekh Mukbil. Rahimahullah ta'ala. Beliau. Mengisahkan tentang dirinya. Ketika awal kali beliau berada di Saudi Arabia. Ya belajar. Di Mekah. Beliau. Rahimahullah ta'ala. Itu. Kalau lewat sebuah pembahasan. Dan di pembahasan itu. Kesalahan yang banyak terjadi di negeri Yemen. Itu oleh Syekh dihapal bagus-bagus dalilnya. Jadi semua dalil yang terkait dengan itu. Beliau hapalkan. Ya. Jadi begitu setiap masalah yang. Kesalahan yang banyak terjadi di Yemen. Beliau hapalkan dalilnya. Beliau hapalkan dalilnya. Sehingga. Begitu beliau kembali. Beliau menegur hal-hal yang keliru. Beliau terangkan dengan dalil. Tidak ada yang bisa. Menolak dari hujja beliau. Yang ada cuman. Ya biasanya begitu orang-orang yang. Kalau kehabisan hujja. Ya kan. Yang dia buat macam-macam. Ya. Kadang. Kadang. Tidak pakai dalil. Tapi. Pakai jotos. Ya. Adu kekuatan. Ada yang kadang. Penggerakan massa. Ada yang kadang begini. Ini semua. Orang-orang yang sebenarnya lemah. Ya. Tidak memiliki kekuatan. Kekuatan itu dengan apa? Dengan hujja dan dalil. Itulah dakwanya para nabi. Nabi. Dan para rasul. Karena itu para nabi dan para rasul. Mereka tidak menghadapi kaumnya. Dengan kekuatannya. Ya. Dia datang di tengah. Kaumnya sendirian. Tapi dia menaklukkan. Umat dengan apa? Dengan hujja dan dalil. Ya. Dengan hujja dan dalil. Karena itu. Ya seorang penuntut ilmu. Harusnya punya perhatian. Di dalam menghafalkan. Dari ayat-ayat. Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Yang dengannya. Dia bisa. Teguh di atas kebenaran. Bisa mengajak manusia. Kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara yang paling baiknya. Ya. Kemudian di sini. Pembahasan berikutnya. Kitabat Tauhid. Tidak ada judul bab di sini. Beliau sebutkan. Lima ayat. Dua hadith. Lima ayat. Dua hadith ini. Tidak ada judul babnya. Beda dengan. Setelahnya ada judul bab. Iya. Tapi. Walaupun tidak ada judul babnya. Penulis. Pada ayat-ayat dan hadith. Yang beliau sebutkan. Ini bisa dipahami. Maksud beliau apa. Yang beliau inginkan. Dengan membawakan ayat-ayat itu apa. Ya. Yang beliau inginkan. Dengan membawakan. Ayat-ayat itu. Untuk apa. Ya di sini. Maksud beliau. Rahimahullah ta'ala. Beliau ingin menjelaskan bahwa. Dari lima ayat. Dan dua hadith yang beliau akan uraikan. Beliau ingin menerangkan dua perkara. Dua hal yang ingin beliau tegaskan. Hal yang pertama. Beliau ingin definisikan. Bahwa Tauhid itu. Adalah. Ifradullah ta'ala. Bilibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini hal yang pertama. Yang beliau ingin tegaskan. Dan hal yang kedua. Yang ingin beliau tegaskan di sini. Beliau ingin menjelaskan bahwa. Tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang paling apa. Wajib. Ya. Dengan. Berbagai pendalilan. Yang akan. Disinggung oleh penulis. Pada lima. Ayat dan dua hadith. Yang beliau. Akan bawakan. Rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi ini beberapa. Pengantar. Terkait dengan judul buku ini. Kitabat Tauhid. Dan maksud penulis. Rahimahullah ta'ala. Di dalamnya. Baik. Kita lihat pada lima ayat. Dan dua hadith. Serta masail. Yang disebutkan oleh penulis. Rahimahullah ta'ala. Di awal buku ini. Tanpa. sudah penulis. Menuhi. terus Successif. Un counts. And former takabati probably. Do 그렇it.